Orang yang bersetubuh walaupun tidak keluar mani Jadi disebut hadas besar, orang yang junuh Itu namanya hadas besar Orang yang junuh itu dua unsurnya junuh Pertama unsur junuh itu Keluar mani walaupun tidak bersetubuh Itu jenuh Bimbang melihat tiang mesjid nurul yakin Dibayangin sehari ini Malamat ya Itu namanya keluar mani Namanya jun Hadasnya besar Satu Dua ada orang yang bersetubuh Walaupun tidak keluar mani Itu juga disebut junuh Orang yang junuh ini Larangannya jumlahnya ada enam Kalau orang yang junuh Orang yang junuh itu ada enam larangan Sebelum dia mandi Ada enam yang dilarang Orang junuh Tidak boleh dosa dikerjakan Yang junuh ini Begitu Ada enam Bersetubuh Bersetubuh itu sebelum mandi Ada enam larangan Tapi saudara Kalau begini tidak ada larangan apa-apa Mungkin ini Ada larangan tidak? Memang apa? Iya begitu doang Ambil salah itu Begitu Begitu Orang yang junuh Ada enam larangannya Pertama Dilarang Solat Dosa Orang yang junuh Solat Hukumnya Dosa Dosa itu Caterkannya Kalau Sengaja Kalau Sengaja Kalau Lupa Mekaga Namanya juga Orang Lupa Rufi Al-Qolamu An-Salah Satif Orang Itu Dibebaskan Dari Hukuman Tiga orang Orang Lupa Kalau Belum ingat Sampai Ingat Jadi Kalau Lupa Mekaga Dos Contoh Emang Hari Minggu Subuh Itu Jadwalnya Kita Ngimamin Jadwalnya Kita Ngimam Ngimamin Subuh Namanya Disebut Imam Merotik Imam Terjadwal Subuh Minggu Subuh Dan Malam Minggu Itu Emang Jadwalnya Kita Juga Jadwal Lampangan Jangan Garok-garok Kayak Ngarti Dia Jadwal Malam Mingguan Nonton Bola Main Bola Itu Malam Minggu Mana Mainnya Sore Lagi Jadi Akhirnya Dia Tidur Ulas Saking Capainya Mungkin Malam Itu Dia Tiga Ronde Amtk O Tuh Subuh Setengah Lima Setengah Lima Umpama Jadi Dia Bangun Bangun Udah Ada Bangun Subuh Udah Udah Ada Dia Langsung Waduh Biliran Jadwal Ngi Dinurul Yakin Dia Lari-lari Aja Pake Baju Gala Macem Wudu Habis Wudu Pake Baju Pake Sarung Langsung Ke Masjid Komat Dia Ngimam Ngimam Habis Ngimamin Wiri Biasa Wiri Dan Subuh Habis Wiri Dan Pulang Di rumah Sudah Ada Nasi Kebuli Nusantan Apa Nasi Udub Emang Islam Doang Ya Nusantan Ada Kebuli Juga Kebuli Apa Nusantan Nasi Udub Amal Nasi 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 Desebut Arti Kebuli Arti Kebuli Kebuli Dia pulang Ke rumahnya Pas pulang Ingat Astagfirullah Belakan Belakan Belum Mandi Belum Belum Mandi Dia Menimamin Aja Subuh Sudah Solat Belum Sudah Dia Solat Dosa Enggak Kenapa Lupa Enggak Dosa Weng Yang Diharamkan Orang Dino Solat Itu Kalau Sengaja Kalau Lupa Enggak Dosa Enggak Dosa Waduh Mana Mau Makan Nasi Yudu Ini Bagaimana Yang Kudum Arti Solat Subuh Dia Sangat Besar 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 Lekang Ke Orang Solat Membunuh Ada Suci Ini Orang Suci Apa Kotor Kotor Berpadas Ada Seperti Ada Besar Besar Maka Orang Yang Beradas Besar Tidak Boleh Solat Kalau Sengaja Dosa Kalau Tidak Sengaja Tidak Dosa Tapi Tetap Solat Mau Sengaja Mau Tidak Sengaja Tidak Sengaja Dia Kuduman Dimandi Habis Mandi Di Kotor Subuh Yang Tadi Kotor Subuh Yang Tadi Kerja Nah Makmum Ini Makmum Gimana Makmum Maka Makmum Itu Ada Dua Peraturan Peraturan Kalau Dia Tidak Tau Tetap Sah Kalau Dia Sebab Makmum Itu Sarat Berjamaah Kudu Yakin Imam Nya Sah Dalam Keyakinan Makmum Imam Nya Sah Sah Maka Makmum Sah Nya Sah Nggak Perumulah Nggak Perumulah Kalau Tidak Tau Tapi Kalau Tau Seumpama Imam Pas Mau Makan Najuduk Lari-lari Itu Mesti Nur Yakin Nyalain Itu Pengumuman 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 Berkurung Maka Yang Dengar Itu Wajib Berlaku Yang Tau Jadi Pas Seminggu Ada Yang Ngebah Itu Udah Kotol Kotol Apa Dua Si Udah Kotol Emang Apa Yang Itu Rai Itu Pak Ustad Itu Peminggu Yang Lalu Belum Mandi Ngimani Loh Gue Gak Tau Untung Gue Gak Tau Lah Kan Udah Tau Sekarang Bulu Kotol Kapan Kotol Iya Lalu Sudah Seminggu Emang Tahun Ya Seminggu Tapi Inti Pokok Ajarannya Haram Orang Yang Yudub Ngerjain Solat 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 Tidak Solat Tanpa Suci Kudus Suci Suci Enggak Solat Apa Solat Apa Mau Solat Sunnah Mau Solat Wajib Mau Fardunya Fardu Aim Mau Fardunya Fardu Kifaya Tetap Ajar Orang Yang Junuh Haram Hukumnya Mengerjakan Solat Satu Doa Doa Orang 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 Junuh Haram Mengerjakan Toak Toak Itu Muter-muter Mengelilingi Ka'bah Tujuh Kali Diawati Diawati Dengan Hajar Rasuah Dan Terakhirnya Juga Hajar Rasuah Dengan Aturan Aturan Kalau Lagi Junuh Kagak Boleh Dia Toak Sebelum Diaman Baik Toaknya Toak Rukun Kayak Toak Ifadol Pada Haji Atau Toak Umrah Pada Umrah Maupun Dia Toaknya Toak Wajib Kayak Toak Wadah Maupun Toaknya Toak Sunat Kayak Toak Kudu Pada Haji Ifrol Dan Haji Kiran Haji Tamanto Dada Haji Itu Ada Tiga Cara Ada Ifrol Ada Tamanto Ada Kiran Ifrol Paling Tingginya Ganjaran Ibadah Haji Nomor Duanya Tamanto Nomor Tidanya Hiram Ini Kalau Kita Punya Duit Banyak Moga Moga Jamaah Ini Allah Kasih Rezaki Yang Banyak Duit Yang Banyak Upayakan Kalau Haji Sumur Hidup Tiga Kali Tiga Kali Tiga Tiga Tidanya Dipakai Ifrol Tamanto Kiran Jadi Tiga Jadi Tahun Pertama Mempengar Ifrol Keduanya Tamanto Ketiganya Kiran Jadi Tiga Kali Biar Tiga Tiga Ajaran Nabi Dipakai Kalau Ifrol Balik Tingginya Ganjaran Gak ada Dendam Kalau Tamanto Amat Kiran Ada Dendam Namanya Bergal Yang Paling Ringan Haji Tamanto Kalau Ifrol Haji Dulu Baru Umroh Kalau Tamanto Umroh Dulu Baru Haji Kalau Kiran Dibarangi Haji Juga Umroh Juga Sekali Kerjaan Dua Ibadah Ada Caranya Saya Gak Panjang Habis Di Ifrol Tamanto Amat Kiran Doang Sayangnya Jadi Saya Bentar Aja Pada Bagiannya Yang Paling Enak Haji Tamanto Makanya Dikenain Dendam Motong Kambing Apa Tamanto Tamanto Matuk Matuk Toba Sejawa Mangantuk Matuk Matuk Tumangan Turuk Haji Yang Paling Enak Makan Turuk Makan Tidur Enak Itu Haji Yang Paling Makannya Didendam Suruh Berdam Gitu Kata Allah Dalam Al-Quran Famat Tamat Ta'a Bil Umrati Ilal Haji Famastai Saro Minal Hadji Gitu Orang Yang Mangat Turuk Sebentar Doang Pakai Kair Yang Bentar Namanya Haji Tamato Bentar Banyak Kandolanya Banyakan Mangan Turuk Itu Banyak Maka Dikenain Denda Ibarat Solat Subuh Kaga Pakai Kunut Dikenain Denda Kudus Sujud Saru Cuman Ini Mesunat Kalau Ini Mendendanya Waj Waj Karena Enggak Sempurna Biar Sempurna Kudus Mata Sempurna Haji Nye Israt Kedua Toan Kedua Toan Orang Yang Junuh Haram Mengerjakan Toan Ketiga Orang Yang Denuk Haram Megang Megang Quran Haram Kempat Orang Yang Denuk Haram Bawa Quran Empat Ini Empat Ini Ada Sekecil Ada Ditambahin Dua Lagi Jadi Ada Sebesar Yang Kelimanya Haram Diem Di Masjid Diem Di Masjid Di Masjid Seumpama Dia tidur Di Masjid Mimpi Ampe Keluar Mani Mimpi Bersetubur Dia tiduran Di Masjid Mimpi Keluar Mani Artinya Berarti Dia Jun Jun Itu Diam Di Masjid Itu Hukum Haram Karena Haram Diam Dia Di Masjid Muter Muter Jalan Depan Belakang Belakang Depan Belakang Haram Ini Saya Tanya Ini Dari Depan Sini Peng Iman Ke Belakang Belakang Kedepan Jalan Laki Ini Saya Mau Tanya Haram Yang Kelimanya Apa Ini Orang Dari Belakang Belakang Kedepan Motor Terus Jalan Hukum Kenapa Enggak Dia Jadi Tidak Haram Karena Jalan Begitu Ya Haram Enggak Ini Orang Belakang Sudah Beda Ini Haram Ini Enggak Nah Haram Yang Kelimanya Orang Diam Gak Jadi Kekal Saya Mau Tanya Ustaz Nasir Seumpama Ustaz Nasir Istrinya Enggak Ngaji Lagi Di Rum Ditanya Amat Temannya Dali Nasir Isinya Mana Diam Di rumah Kira-kira Diam Mas Kedapur Dampur Juga Itu Maksudnya Diam Sepertanya Artinya Diam Terus Ada Disitu Namanya 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 Diam Setelah Masih Ada Disitu Namanya Diam Bilih Kita Diam Di rumah Itu Bukan Diam Dari Dapur Dari Dapur Kekamar Itu Juga Masuk Kategori Jangan Ambil Salah Betul Gak 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 Namanya Hukum Itu Berangkat Dari Bahasa Diam Juga Jangan Kata Gitu Jangan Jalan Jalan Gitu Gitu Kalau Masih Disitu Mengamanya Diam Diam Kecuali Lewat Doa Ini Kan Kayak Nurul Yakin Enak Dari Sono Kalau Pakai Muter Jauh Jadi Lewat Sini Seng Diting Lewat Situ Kalau Lewat Lewat Sama Dengan Dia Gak Gak Kalau Lewat Boleh 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 Lewat Sekilas Doa Gak Tapi Dilihat Meskid Kayak Meskid Haram Kalau Pakai Muter Jalanya Lewatin Gunung Gunung Lewat Meskid Masjid Dari Rumah Kita Nomor Tua Kita Sebelah Soma Lewat Meskid Aja Kalau Keluar Meskid Lewat Doa Agap Wala Wala Junbat Ilam Diri Sabili Begitulah Tentukan Kejuali Orang Yang Lewat Lewat Tentukan Mereka Gap Pak Kita Panami Diam 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 Yang Harap Ini Diam Dimes Kalau Dimushallah Bagaimana Orang Jodh Diam Loh Loh Iyo Sama Arangga Apa Tuh Mushallah Orang Karang Tengah Lang 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 Iya Lang Ijonur Diam Dimushallah Iya Boleh Enggak Kenapa Mushallah Mushallah Itu Beda Penyibutan Beda Penyibutan Di daerah Loh Abis ini Yang Benar Udah Survei Mushallah Itu Pakai Bahasa Kalang Lang 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 Jadi aku yang di masjid dilarang Disitu boleh di Boleh dilanggar Iya Jadi kalau orang Yunus Diam di musyolat, boleh gak? Boleh Itu ngapain Jadi yang di ikat di musyolat Boleh gak? Gak boleh Yang di ikat itu Tunggu di tempatnya di masjid dilarang di musyolat Iya Yang di ikat Jadi yang di ikat itu tempatnya musyolat ke masjid Jadi kalau yang di ikat di musyolat Boleh 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 Jadi ada orang Ada orang Saya tanya Tanya aja lagi Saya orang temannya nanya-nanya Karena dia kamarnya banyak rumahnya Rada gede Maka ada satu kamar Dibikin musyol Tempat sholat Namanya musyolat Namanya musyolat nurul baik Katanya Musyolat cahaya rumah Jadi kamarnya Buat kesolatan Satu kamar Jadi ada kamar Kamarnya ada lima Satu kamar Dua tempat Namanya Bahasa alatnya musyolat 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 bukan Dia indikam disitu Boleh Itu Bagaimana Ya Artinya Dapat pahala Kalau bicara Boleh Tidak 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 Boleh Berarti Musyolat Langgar Nah Dia mau Ngambil Tas Disitu Karena dompetnya Ada di kamar itu Lagi Junub Boleh Masukkan rumah Sendiri Boleh Boleh Junub Boleh Tadi Tidak Diem Aku Lelan Ini kan kamar Ini kamar Buat sholat Rumah Kamar Buat sholat Kita junub Cuman kan disitu Ada ini Dompet Ketinggalan Kita junub Masuk situ Boleh Orang-orang Ngantep Kalau ditanya Diplototin Apa dijawab Sih Dicengirin Apa dijawab Jadi Diam Dimusolat Lagi Junub Bolehkah Yang kelimanya Apa Di musolat Bagaimana Boleh 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 Karena Musolat Mulai Apa-apa Yang di Mesjid Dilarang Disitu Boleh Dilarang Jadi Orang junub Diam Dilarang 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 Diam Dilarang Diam Diam Besol Orang Sini Dilarang Namanya Kalau Nanti Nanti Jangan Dilanggar Bukan Dimusolat Jadi Solat Jangan Dilanggar Boleh Dilanggar Boleh Nggak Solat Dilanggar Boleh Dalam Langgar Sebagai Mana Boleh Dimas Boleh Juga Di Negeri Benar Nggak Begitu Kira-kira Jadi Lagi Jun Masuk Kemusol Boleh Boleh Bo Kalau Musolat Nggak Boleh Repot Di rumah Kita Ada Ada Musolat Nanti Rumah Sendiri Gagak Bisa Masuk Rumahnya Gak Boleh Dijual Musolat 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 Boleh Dagang Kan Mungkin Dosa Jual Musolat Makanya Musolat Menamanya Makanya Ini orang tua Kita Usad Yusuf Dirubah Tadinya Musolat Nurul Naik Kelas Namanya Naik Raja Namanya Ganti Mas Yang Tika Boleh Orang Duduk Masuk Ini Masuk Mari Enggak Boleh Jadi Yang Kelimanya Apa Jadi Kalau Kita Masuk Musolat Adakah Tahliyatul Musolat Gak 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 Tahliyatul Langgar Gak 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 Musolat Sama Dengan Masjid Gak 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 Lagi Juno Diam Untuk Dibusolat Hukumnya Boleh Hukumnya Boleh Gak Rente Tentang Hukumnya Begitu Kalau Masjid Orang Juno Gak Boleh Masuk Tahliyatul Masjid Masjid Ada Yang Tikab Ada Itu Namanya Masjid Kalau Ini Gak Ada Masjid Namanya Begitu Kalau Ini Gak Ada 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 Gak Jadi Kita Lagi Juno Diam Dimusolat Hukumnya Nebul Sebab Itu Menamanya Langgar Arti Langgar Itu Aku Yang Di Masjid Dilarang Di Itu Boleh Di Di Masjid Jurno Diam Hukumnya Haram Kalau Disitu Ini Sudah Paham Belum Takut Malah Boto Akan Arti Saya Memputar Putar Disini Sudah Arti Sudah Baik Lima Yang Ke Enam Terakhir Haram Bagi Orang Yang Juno Adalah Membaca Al-Quran Orang Yang Juno Baca Al-Quran Dengan Niatan Membaca Quran Jadi Yang Yang Orang Yang Juno Haram Baca Al-Quran Dengan Niatan Membaca Quran Sudah Begitu Ada Orang Juno Baca Injil Injil Boleh Enggak Boleh Emang Apa Bukan Quran Sudah Faham Orang Juno Najib Duraul Bahiyah Boleh 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 Kenapa Bukan Quran Tapi Kan Di Masjid Lain Ya Di Masjid Juga Masjid Bisa Dibuat Begini Tapi Dengan Niatan Baca Quran Kalau Niatnya Baca Doa Mau Enggak Bapak Kalau Niatnya Baca Walaupun Al-Quran Yang Dibat Baca Kalau Niatnya Doa Boleh Kata Nabinya Wa Inama Likul Limri Manawa Sesungguhnya Bagi Tiap Tiap Orang Tergantung Niatnya Karena Niatnya Baca Quran Hukumnya Kalau Niatnya Doa Bo Masih Sun Contoh Bagaimana Niatnya Doa Bisa Kita Mau Makan Baca Apa Bismillah Ayat Quran Bukan Ayat Quran Tapi Niatan Kita Doa Mau Boleh Niatnya Bukan Baca Quran Walaupun Bismillah Ayat Quran Niatnya Baca Doa Mau Habis Makan Kita Baca Alhamdulillah Ya Rabbin Alhamdulillah Quran Bukan Quran Niatannya Doa Doa Habis Makan Ada orang Meninggal Dunia Berita Buka Cita Baca Quran Bukan Niatannya Doa 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 Bukan Tinggal Doa Terputus 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 Kita Mau Pemegian Baca Subhanallah Adi Atau Bismillah Imanjereha Buang 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 Bukan Bukan Niatannya Doa Apa Doa Ini Namanya Hukumnya Laki Juno Baca Itu Hukumnya Bo Mau Tidur Itu Baca Puluh Tiga Kali Alpala Sekali Anak Sekali Mau Tidur Api Juno Boleh Gak Kenapa Doa Doa Apa Mahut Laki Juno Baca Radim 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 Boleh Gak Ya Boleh Kan Baca Do Kecuali Baca Patehah Itu Memang Kirim Bacaan Quran Surah Kalifatih Untuk Wadi Wadi Itu Mengiatnya Bukan Doa Iya Quran Itu Yang Kayak Begitu Tuh Baca Quran Enam Tuh Terlanjutin Ya Bagian Bagian Ketiga Yang Diharamkan Dengan Hadas Yang Paling Besar Yaitu Orang Men Dan Orang Yang Nifas Perempuan Lagi Men Atau Nifas Nifas Itu Darah Yang Keluar Habis Melahirin Bayi Habis Melahirin Namanya Nifas Ini Yang Diharamkan Jumlahnya Sembilan Ada Sembilan Kalau Orang Men Jadi Men Itu Dar Darah 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 Itu Warnanya Merah Merah Itu Tanda Tanda Dilarang Iya Nah Iya Mau Dilarang Ada Sembilan Kalau Lagi Men Ini Ngaji Khusus Perempuan Karena Ngomongnya Men Nama Nifas Maksud Saya Bapak Kalau Ada Urusan Boleh Pula Karena Ini Mengajinya Khususus Perempuan Ngomongin Men Ngomongin Perempuan Jadi Boleh pulang Enggak dengar Bapak Tapi Kalau Biminya Perempuan Wajib Dengar Lo Ya Kudung Ajarin Biminya Jadi Jangan pulang Yang Yang Pulang Yang Ibunya Perempuan Juga Budung Haji Jangan pulang Biar Hilang Nabi Biar 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 Nakanya Biar Nakanya Sekilat Yang Pertama Dilarang Sholat Kalau Lagi Men Haram Sholat Kalau Maksa Sholat Dosa Dosa Haram Tidak Boleh Tidak Boleh 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 Satu Haram Sholat Baik Sholat Wajib Maupun Sholat Baik Fardu Ain Maupun Fardu Tuh Dua Haram Toa Baik Tawaf Rukun Maupun Tawaf Wajib Maupun Tawaf Sunan Ketikanya Megang Megang Quran Megang Quran Haram Orang Yang Men Tidak Boleh Keempat Bawa Quran Lagi Men Hukumnya Haram Kelima Diam Di Masjid Lagi Men Diam Di Masjid Hukumnya Haram Lagi Men Jadi Orang Men Itu Kan Ada Pengajian Di Masjid Jadi Boleh Ngaji Enggak Boleh Ngaji Enggak Lagi Men Mesir Ini Di Mesir Kalau Ada Pengajian Begitu Di Mesir Boleh Ngaji Enggak Ha Ha Ini Makin Men Dia Ngaji Boleh boleh nggak boleh nggak boleh kenapa lo yang ditanya masuk masjid aku ngaji jadi harus ngerti jadi lagi men begitu ini ada pengajian di mesin lagi men ngaji boleh tak boleh ngaji asal jangan di masuk mesin di luar aja kan ngaji nggak papa di luar bisa yang nggak boleh apanya masuk mesin bukan ngaji ya ngaji nggak papa di luar ya parents itu bisa ya begitu jangan hampir jadi alasan nggak ngaji gue lagi main begitu dasar malas pakai alasan main lagi kan ada yang kayak begitu puyak yang mana orangnya jadi harus kita harus memahami bahasa hukum yang ditanya yang mana jangan sampai jawabnya salah-salah aturannya beda B itu bahasa hukum lihat orang-orang korupsi saya belum pernah ngambil duit negara barang sepera pun di sepera hai 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 udah berapa tuh lima enam haram orang YouTube korupet baca Qur'an dengan niatan membaca hal-salah Hai yang ketujuh Hai haram kuasa baik kuasa wajib maupun buah sunat lagi men haram kita toh ya atau asal udah jam lima lagi buah senet ya jangan nanggung lah terus aja jangan nanggung haram diterusinnya dos 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 hai 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 lewat kalau orang jurnut lewat boleh kalau orang men iya lewat di mesjid catatan haram kalau takut netes netes kalau tidak takut netes lewat kalau dia nih pakai soptek nih rapi ada pengajian di mesjid tidak takut netes karena sopteknya tujuh anti-krum anti-bocor ekstra panjang itu begitu tujuh jadi nggak waktu netes diem di mesjid hukumnya yang boleh nih Leo catatannya jangan kalau netesmu lewat juga jangan bila orang main di mesjid boleh berkabur dia Hai yang kesembilan bersenang-senang antara pusar dan lutut aku bersenang-senang ini anak kemudian ini rotot-rotot dikepuk sama saya jadi jangan main antara pusar dan lutut ini hukumnya haram dalam hadis yang diriayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya Imam Malik di dalam kitab Al-Muatohnya Nabi ditanya Nabi istri saya lagi men yang boleh mana yang nggak boleh makna kata Nabi yang boleh bagimu dari pusar ke atas kalau pusar ke atas boleh dari pusar hampir lutut nggak boleh haram haram kalau bersetumbuh bagaimana ya apalagi jangan kan yang haram gitu doa anaknya bisa idiot anaknya bisa berkebutuhan khusus dia manis banget bahasa begitu itu gara-gara begitu tuh begitu lagi men sedang men itu warnanya merah tuh tanda beran dia mencabrak aja ya kena tilak anaknya begini Hai anaknya begini Hai haram enggak boleh jadi paham enggak boleh kenapa paham enggak boleh namanya main-main di pinggir jurang untuk mencabrak antara pusat dan lutut antara pusat dan lutut iya antara pusat dan lutut tapi kalau atasnya bol boleh lagi men begitu dari lutut ke bawah bol laki yang banyak ginjak aja pakai kaki hahaha boleh gak boleh kenapa iya di bawah lutut tapi antara pusat dan lutut nggak boleh haram jangan begitu 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 waduh kemarin kemarin saya tidak tadi ngomong begitu tuh nggak boleh tuh kalau kalau ada ulama bilang ada sepuluh yang kesepuluhnya adalah cerai ditalak tapi talak ini bukan gajah di cuman dosa orang istri lagi men yang ditalak hukumnya dosa haram kecuali perempuannya yang minta cerai aja bang bagi main nggak 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 apa karena permintaan dia ini hal-hal yang haram bagi orang yang main dan kita udah selesai membahas hal yang haram hadas kecil hadas besar dan hadas kan paling besar segini saja ada yang ditanya mungkin dari materi-materi ini atau doanya sebelah silahkan kalau tidak ada doa saja oke nah sedikit saya karenanya masalah tadi yang telah dijelaskan memegang Al-Quran itu tidak boleh nah ini kan kontak palsu apa dengan tidak bisa aja tidak memegang Al-Quran dengan kalam atau selain kontak palsu bisa nah itu masalahnya berarti dia megang Al-Quran atau megang kolam oh iya yang nggak boleh itu megang Al-Quran atau megang kolam Al-Quran berarti boleh oh iya oh atau bindainnya dengan benda oh dia bindain 4 lain itu nakalin namanya yang namanya membawa nggak mesti pakai tangan pakai pundas juga membawanya benda oh iya oh iya dosa namanya nakalin lalu dia enggak Terima kasih.